Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita pembahasan tentang karbulator supra 125 yang sering banyak ke sering banjir atau netes Hai netes sopul jenis netes nah gini netesnya pembuangan kadang saat motor jalan dari pembuangan itu netes terus ada ngasih jalan motor netes terus jadi kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana mengatasi karbu supra 125 ini agar tidak netes atau banjir lagi ada dua cara atau tiga cara lah tiga cara cara yang pertama ganti karbulator tapi ya lumayan harganya Hai cara yang kedua yaitu ganti jarum lampung ganti jarum lampung ini cara ketiga disekir sekirnya enggak pakai sabun enggak pakai sabun solet enggak pakai amril itu kali ini kita nyekirnya pakai latu rokok nah ini latunya Hai sebenarnya sangat simpel sini Hai selama ini ya lumayanlah saya pakai cara ini terus setiap ada karbulator supra 125 yang banjir Hai cuma ketika banjir terus-menerus baru saya ganti jarum lampungnya ini Hai Oke bagaimana kelanjutnya kita simak videonya caranya seperti ini masukin sini pekamati hai 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 Ayo hai 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 petawan ini pendek kita sekir terus nih kalau dirasa kurang kita tambah lagi latu rokoknya cuma sebelum kita sekir kita lihat dulu lubangnya ini dulu lubang ini nya yang buat jarum ini ini sudah sudah lebar atau masih bagus kalau sudah lumayan lebar itu kita harus ganti karbulatornya kalau masih standar kita masih bisa pakai ini sekir kayak gini atau ganti jarum lampungnya ini ya ini saya cara saya lah sebagai mekanik kampung bagaimana caranya supaya enggak enggak danta apa enggak ganti karbulator enggak ini ya mau dibilangin mekanik amatir mau dibilang apa malpraktek atau gimana ya terserah karena intinya kalau saya di bengkel ini enggak ada orang yang benar-benar pinter di dunia perpengkelan yang adanya yang ada itu ya belajar terus belajar terus bagaimana caranya bisa menghemat biaya dan pelanggan puas kita lihat dulu nanti disini disini nanti ada garis seperti itu oke oke sip jangan lama-lama dan di waktu pemasangan nanti kita usahakan kita usahakan posisi pelampung posisi pelampung dengan ini jaraknya rata rata jangan terlalu naik atau terlalu turun begini oke lanjut kita bersihkan oke sudah kelar sudah dipersihkan semua dan yang terakhir sebelum dipasang semuanya kita bersihkan pakai cotton bud kalau dulu saya pernah tahu ada yang memakai korek kontol itu atau korek kayu itu ada lagi yang sabun jolet ya sudah saya coba semuanya cuma yang paling bagus dan paling ini cuma pakai latu dari rokok tadi ya pokoknya untuk teman kawan-kawan semuanya diambil sisi baiknya aja mana yang baik mana yang bagus itu semua tergantung dari masing-masing sih masing mekanik masing-masing orang bagaimana yang bagus karena kadang pakai cara ini cara itu cara ini cara itu kadang nggak ada yang berhasil jadi ya eh ambil sisi baiknya saja ya dipakai yang bagus dan yang nggak bagus ya dibuang saja oke sudah kita rakit kita pasang ya buah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati